Teman Motion Dalam video viral yang diunggah warga melalui akun media sosial, nampak bocah laki-laki berumur 7 tahun, sedang merawat bayi perempuan umur 1 tahun 2 bulan, di dalam rumah yang kondisinya tidak layak, terjadi di desa Domiska Bupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Dalam video tersebut, bocah laki-laki berusaha mengendong dan menyuapi makanan seadanya kepada sang bayi agar tidak menangis hingga menidurkan bayi hanya beralaskan busa yang sudah tidak layak pakai. Bocah dan bayi ini merupakan anak bersaudara yang tinggal bersama kakeknya, dan diduga ditelantarkan ketika kakek bersama anggota keluarga lainnya pergi ke kebun. Menurut warga sekitar, setiap harinya bocah dan bayi tersebut sering ditinggalkan di rumah tanpa ada orang dewasa, bahkan tanpa persiapan makanan sama sekali. Setiap keluarga atau warga yang ingin memberikan bantuan tidak pernah diterima. Warga berharap bocah dan bayi yang ditelantarkan anggota keluarganya mendapat perhatian dari pemerintah setempat, sebab selain kekurangan makan yang bergisi bagi kedua anak tersebut, rumah yang ditempati jauh dari kata layak di mana jendela dan dinding rumah mengalami rusak parah. Bisa, kita harus mohon berdGE suruh ayam. Tidak ada yang Anda ingin mengalami rusak seperti yang Anda ingin mengalami rusak, pengen jendela dan bantuan yang tinggal bersama ini. Itu adik, itu kasih yang hari-hari begitu. Cuma itu adik dua no. Tapi tiap hari kan dorang jahpi bekerja, DP papa jahpi kerja. Yang laki-laki dua bekerja. Baru itu yang DP mama itu, itu adik kecil, DP mama kan ada jalan sama tiga minggu. Nanti itu ada balik baru-baru. Berarti hari-hari itu dia sebelumnya itu bayi itu dia cuma ada yang satu yang urus? Oh iya, cuma itu adik. Cuma kalo malam dorang so balik sama so ada, mau tidur. Ini anak P keluarga? P banyak kesennya P keluarga. Pernah nggak perhatikan? No, P Giba perhatikan merupakan P Bapak Mala. Ini pun di Birman ini kalo mau kasih makan di P Bapak Mala. Apa ada P alasan? Ada makanan lagi kata dorang, kaya pengen ini kasih makan.